selamat menikmati 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 mari kita mulai dengan langkah pertama kita bersihkan dulu wajahnya pakai remover dari LPEPAL kenapa harus dibersihkan dulu sangat mempengaruhi hasil makeup karena kalau tidak dibersihkan nanti kadang kalau dikasih foundation bisa tidak terata setelah dibersihkan tunggu beberapa saat agar bekas removernya sedikit kering kemudian aplikasikan serum atau bisa pakai pelembab kalau ini kita pakai serumnya LT PRO pakai serum kita aplikasikan bandusin cair pakai LT PRO yang natural fungsinya shading dalam ini biar makeupnya lebih awet kalau cuma pakai shading luar itu padang kalau dipakai beraktivitas apalagi menyanyi kan pasti kalau makeup panggung harus pakai shading dalam kita pakai glass on dalam juga karena wajahnya sudah mungil karena wajahnya sudah mungil kita mengkoreksinya cuman shadingnya cuman bagian sini aja membentuk sekitiga tidak sampai ke tulang pipi karena nanti kalau sampai ke tulang pipi dia akan kelihatan terlalu tirus dalam pemakaian bedak tabur kita membutuhkan 2warna natural beige sama ivory Demikianlah hasil rias wajah panggung kali ini, penekanannya hanya ada pada bagian mata, yaitu dengan menggunakan warna-warna eyeshadow yang dengan glitter, kemudian pada bagian bibir yang menggunakan warna-warna lipstick yang sesuai dengan temanya, yaitu penyanyi sinden. Walaupun di sini ada sentuhan makeup yang sangat modern, tetapi tidak meninggalkan ciri khas dari rias wajah panggung itu sendiri. Nah, sampai di sini, Ibu harap kalian semua bisa mempraktekannya secara mandiri di rumah, Untuk kemudian nanti hasil praktek kalian, itu kalian kirimkan lagi kepada Ibu berupa video, tutorial, ataupun di dalam Google Classroom kita. Oke, terima kasih, selamat berkarya, selamat siang semuanya. Terima kasih, selamat menikmati.